Tadi dapat informasi baru, satu pasien meninggal lagi di rumah sakit Dr. Muwardi yang ada di Solo, dan ini perlu diketahui oleh publik. Jadi kalau saya boleh bacakan, yang terakhir sampai dengan jalan lapan ini kurang lebih, total konfirmasi yang COVID-19 ada 9 kasus, yang merawat intap ini ada 6 kasus, ini ada di rumah sakit Dilar 1, di rumah sakit Karyadi 2, lalu ada di rumah sakit Muwardi 3, dan meninggal dunia sampai hari ini ada 3 kasus, satu yang dulu di rumah sakit Karyadi, dan dua di Muwardi yang tadi sore menyusul satu pasien meninggal. Ya jadi pasien ini adalah kompok yang mengikuti seminar yang ada di Bogor. Sebelum dirawat di rumah sakit Muwardi, pasien ini dirawat di salah satu rumah sakit kuasa. Dirawat di rumah sakit Muwardi sudah hari ketiga, jenis kelamin perempuan, usia 44 tahun. Saya kira ini penting untuk terugus tugas, maka gus gasnya ini memang harus gus gas pol. Gus gas polnya adalah dari jejaring yang memang sudah mulai kelihatan ini, kita bisa melakukan penelusuran, mungkin memang harus dicari, dan masyarakat kayaknya perlu melaporkan. Mama ya, dan kemarin seminar di Bogor, boleh dong melaporkan, siapa saja dari hodanya melaporkan, dan ini kita harapkan nantinya kita bisa melakukan penelusuran dengan cepat. Pak, Pak, tadi di situsnya jantung sendiri, di koronavirus jantung prof itu ada tambahan satu dari Semarang ya Pak, di Semarang. Semarang ya Pak, ada semua di tracking ini, semua trackingnya jalan terus, kita trackingnya jalan terus. Penelusuran, tracing. Apa Semarang perlu Pak, kayak Solo gitu ditetapkan di KLB? Kenapa? Di Semarang apa perlu ditetapkan KLB kayak di Solo gitu? Sebenarnya tindakan yang paling penting adalah menelusuri perjalanan mereka, dan kemudian kita punya petanya mereka bergerak dan bertemu siapa saja, sehingga kita bisa mengerti apa tindakannya. Itu jauh yang lebih penting, sehingga apa namanya ketika kita bisa melakukan itu dan melokalisasi, makanya itu jauh lebih cepat, apapun istilahnya. Karena sebenarnya tingkatnya kan dunia itu sudah pandemi, nasional sudah darurat gitu ya. Jadi sebenarnya kita tinggal menyampaikan itu. Kalau sudah nasionalnya darurat kan sebenarnya sudah seluruh Indonesia, sehingga kita beraksi untuk merespon. Yang di Muwardi tadi ada yang meninggal satu, tapi kita belum tahu sampai hari ini. Tuh, lagi-lagi 60 tahun dia PDB dari Sukoharjo. Cuma ini hasil tesnya belum kita ketahui sampai hari ini. Tapi kita masih menunggu. Dan ini baru masuk kemarin, baru masuk kemarin ini rujukan dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Solo. Tapi nanti kita akan pantau lagi hari ini, untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi sama beliau. Tapi dia masukkan juga di PDB. Hasilnya belum dianggap. Tidak, 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 bukan yang ikut seminar ini. Ya, hari ini kita mengundang pakar bagian dari partisipasi masyarakat, satu ahli virus, terus ahli yang parah tidak di bayar. Epidemologi, ahli gizi, ya. Terus kemudian, apalagi klinisi. Klinisi, jadi kita undanglah mereka semuanya, anggu paru-paru juga, untuk kumpul. Bagaimana kemudian kita mencari solusi yang paling cepat. Tapi intinya, hampir semua sepakat bahwa edukasi kita kepada masyarakat mesti ditinggalkan. Edukasi kita mesti ditinggalkan. Dan menguatkan masyarakat, mesti melibatkan banyak pihak. Dan secara individu, betul tadi disampaikan untuk mengkonfirmasi, bahwa di samping social distancing, yang kita mesti kejur lagi agar efektif, mesti ada daya tahan yang ditingkatkan. Maka tadi dikasih, ini, kisi seimbang, bangsa sehat berprestasi. Ini ada namanya, apa, tumpeng, istilahnya apa ya? Tumpeng seimbang. Tumpeng seimbang ini ternyata cara kita melawan. Yang pertama adalah, dari kisi seimbang ini, ternyata olahraga itu masuk, dalam bagian tumpeng ini. Jadi, olahraga, terus kemudian kita bicara minum air yang cukup, kita bicara karbohidrat yang cukup, makin mengecil ke atas sayur buah yang cukup terus, sampai yang paling ujung gula sama garam yang terkecil. Kalau ini tercukupi, insya Allah, ini akan bisa, apa namanya, menguatkan kita masing-masing. Nah, tadi juga hampir semua bersepakat, betapa pentingnya sosial distancing itu. Kalau kemudian kita ingin menggerakkan ke masyarakat, saya minta masukan dari para pakar, dan para pakar menyampaikan bahwa, setuju Pak, kita edukasi, bahkan dari IDI, mendaftarkan diri, untuk melakukan TOT, semacam kader, untuk melawan korona. Sehingga mereka sosialisasi, sampai ke desa-desa, dan ini menjadi sebuah gerakan bersama. Termasuk tadi, alternatif-alternatif, bagaimana hand sanitizer, dicarikan alternatifnya, bagaimana memproduksinya. Tadi ada yang menawarkan, mencoba membuat masker, tapi saya minta maskernya, dijak dulu di lab, ya, sehingga itu bisa disampaikan. Jadi, pakar-pakar ini, kita minta untuk mereview apa yang ada, dan kemudian, kita bisa membuat kebijakan yang lebih pas lah. Tapi, satu yang menarik, jadi, memang mereka butuh data, dan butuh transparansi. Nah, sekarang, Jawa Tengah sudah menyiapkan, siapa, dirawat, di rumah sakit mana. Kami akan kembangkan lagi nanti, apakah penting, dan masyarakat memerlukan, minimal, di desa, atau kelurahan mana, dia pernah tinggal. Untuk masyarakat bersiap, apakah dia mengisolasi diri, dan kita membuat tindakan, yang, jangan sampai ini menakutkan. Bagi masyarakat harus makin tahu, dan masyarakat makin cerdas, makin mengerti, sehingga mereka bisa berpikir dengan baik. Itu kira-kira.